Takut si idung maraaah Emang gua gedeg aja sama Ferdian Kalo ngomong jangan ngadi-ngadi lu ye Baru udah lu bilang sombong Milih dapet uang 100 juta atau stop Jadi talent OPJ Detik ini malam ini Gua mau beruntik jadi artis Maaf ya bis pulang macul soalnya 3 2 1 action Oke ada pertanyaan nih Apa makanan yang termewah yang pernah dimakan poal pak? Makanan termewah Stik Bukan stik golop dong Stik drum Stik yang seporsi 400 ribu Itu dagingnya daging luar lokal lokal Kalo kata input sama lokal ya Ya itu Bisa kan pake pisau Ya Siapa Reja Rahardian menurut poal pak? Artis terkenal Artis papan atas Artis layar lebar Artis multi talenan Eh multi talenan Multi talenta Pokoknya Luar biasa Pokoknya Itu dia adalah artis idola poal pak Jadi mantan? Bukan Iya mantan Mantan majikan Barang termahal yang poal pak punya sekarang Alhamdulillah sekarang po udah punya barang termahal Harga sepatu 14.500.000 Itu harganya 14.500.000 kagak ada BPKB nya loh Motor Iya Bukan ape-ape Nginjeknya juga sayang itu gua Iya Kalo motor dibawa Grung aja Dapetin hasil Dapet duit gitu kan Lah kalo patuh diinjek doang 14.500.000 Cuman itu mpoh bukan beli sendiri Dari Rapi Ahmad Dari Bang Deni Banyak dari Ria Ricis Oh pokoknya banyak Semua barang mpoh dibagi semua Apa yang paling mpoh syukuri menjadi poal pak? Bersyukur atas nama mpoh alpa mpoh jadi besar Nama mpoh jadi terkenal dimana-mana Mpoh jadi artis gara-gara nama poal pak Terus mpoh bersyukur Sekarang panggil aja bukan mpoh gak Mensyukurin nama asli Cuman mpoh bangga dipanggil dengan nama poal pak Karena nama poal pak yang membesarkan mpoh alpa Yang mpoh alpa takutkan dalam rumah tangga Takut si idung marah Wah Wuh Bukan ape-ape Kita lagi duduk di kursi nih Tiba-tiba telepon sama idung Ma pulang Tanpa sebab nih Gue bakalan pulang Karena apa ya Ridonya suami Itulah jalan rezekinya gue Amin amin Kapan poal pak pernah terfikir untuk mundur jadi artis? Waktu gue jadi artis 3 bulan Kan bulan-bulan Februari, Februari, Maret, April Itu bulan April Gue pulang Karena apa? Gue waktu itu berantem sama idung Karena gue udah lupa dengan kewajiban gue sebagai istri Gue gak pernah nyuci, gak pernah masak Gue tinggalin Karena apa? Berangkat pagi pulang malem Berangkat pagi pulang malem Akhirnya gue ribut lewat whatsapp sama si idung Akhirnya tanpa basa basi Gue boyong itu asisten gue Eh sutradara gue Eh sutradara gue Manajemen gue Sisi manager Gue ajak ke rumah Akhirnya gue mulusan tanpa basa basi Detik ini malam ini Gue mau berunti jadi artis 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 Tapi dengan keadaan gue harus berubah Dengan posisi gue sebagai istri Harus wajib Wajibnya seorang istri harus dikerjakan Masak, nyuci semuanya Sampai detik ini Gue masih nyuci Gue masih masak Masak apa mau? Masak air doang sih Masak air Sama masak nasi Selebihnya yang ngebantuin Lanjut Kalau punya kesempatan operasi plastik Bagian tubuh mana yang mau operasi? Lebih ke idung sih sebenernya Lebih nambah pesekin Enggak diplesekin dong Mau dipanjangin 2 meter Enggak dong Lebih kayak Apa ya Idung gue kan dikatakan mancung Pesek tuh enggak Jadi sedeng gitu loh Jadi kalau keliatan dari depan tuh Kayak kagak ada hidungnya Hahaha Melasak Tetap melasak Cuman Tekin dikit lah Satu senti Kayak dikit gitu Satu senti gitu kan Agak keliatan ada lancipnya dikit gitu Gak gel korek aja loh Iya kan gel korek Pernah gue coba-coba pake ituan Pake batang singkong kan Pernah gue coba begitu Pake batang singkong Berhasil Iya berhasil loh Cakep juga ya Cakep juga gitu Tapi Tetep pemberian Allah Tetep kita terimain apa adanya Tapi kalau ada kesempatan nggak apa-apa Hahaha Kalau ada sponsor ya Kalau ada sponsor bener Dan juga kalau ada duitnya juga Kapan titik terendah Empu Alpa menjalani hidup? Titik terendah apa sih? Kayak apa sih? Pasti benar banget Titik terendahnya Oh intinya gini Kalau Empu Masih kadang-kadang mikir begini Apa yang gue lakuin Udah cukup atau belum ya gitu Cuman gue Cuma satu Gue tetep bersyukur Dan gue nikmatin Intinya gitu Mau setitik terendah apapun Tetep gue nikmatin Dan gue syukurin Gitu Amin Hal yang belum pernah kesampaian dalam Membahagiaan orang tua? Aduh 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 Apa ya? Close up Jangan di close up dong Ntar mewek Jadi intinya yang belum kesampaian dalam Membahagiaan orang tua Alhamdulillah Sebelumnya Udah ngebahagiain Baba Walaupun Belum sepenuhnya Intinya sih Sekarang Ada abang Ada empuk Udah sebagai pengganti Orang tua Jadi sekarang Pelampiasan dalam hidup gue yang sekarang Udah gak ada orang tua Orang tua laki sama perempuan Sekarang gue mau ngebahagiain Empuk dan abang-abang gue Lanjut Kita gak mau nangis-nangisan ya Reaksi Po Alpa saat disebut orang kaya baru Gak suka Gue masih tetep biasa Dan biasa Seperti jadi Po Alpa yang dulu Gue gak mau disebut sombong Paling bunci banget Kata sombong Beneran dah Apalagi yang belum pernah ketemu Uh Po Alpa sombong Eh Lu ketemu gue kapan Kalo gue sombong Hello Netizen Kalo ngomong jangan ngadi-ngadi Lu ye Lu belum ketemu gue Gue dikata sombong Ketemu gue dimane Lu ketemu gue di pasar Ayo deh Lu mau foto Lu mau peluk gue Ayo Lu kalo udah foto sama gue Lu udah ketemu sama gue Baru udah lu bilang SOMBONG SENDEN Apa nasihat Po Apa buat artis baru Kalo dia buat jadi artis baru tetep jadi kalian Apa adanya Jangan pernah berubah Jangan pernah Muluk-muluk Udah jadi apa adanya Jangan jadi ada apanya Sudah puas kan Po Apa dalam berkarir? Gue belum puas masih tetep belajar Bukan puas dalam menghadapi cuan ya Bukan Gue tetep belum puas dalam belajarnya gue Gue tetep jadi begonya gue Karena apa ya 2021 Bego naik down Makna OPJ buat Pua Alpa? Keluarga Karena ini keluarga baru dari Pua Alpa Temen baru, sahabat baru, orang tua baru semuanya Pengalaman terseru selama shooting OPJ Semuanya terseru Gak ada yang gak seru Gue gak ada beban Dan gue gak ada yang namanya Ape-ape yang gak ada Cuma gue gedeg aja sama Perdian Gue mulu Ih Bukan apa-apa Gue mulu digituin Gue mulu digituin Eh kagak ada ya Korban lain apa Oh pas gituin naik ya Oh pas gituin naik ya Bukan Kok naik? Beneran naik? Kok produser gak ngomong-ngomong gue? Kalau harus milih dapet uang 100 juta atau stop Jadi talent OPJ Hmm Ini nih pertanyaan yang berat Penasaran kan? Sama pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya Hmm Hmm Tonton aja terus dah Oprah Panjata Setiap Senen Selasa Kemis Jumat Sabtu Minggu Senen lagi Jumat Sabtu Minggu Pokoknya setiap hari ya Tonton Po Alta Ya jangan kemana-mana Hmm Langsung aja Pertanyaannya kebanyakan ini Mendingan langsung aja udah nonton Oke Bye Masuk kamera Dadah Eh Karang Karang gue udah jadi artis kan Udah-udah di Namanya udah dicap jadi artis beneran Kalo kemarin kan 3 tahun belum jadi artis masih ngambang Sekarang gue udah 4 tahun udah dapet sertifikat Hahaha Udah sertifikatnya Udah ada sertifikatnya Udah dipanggil artis dong Boleh dong Jangan dipanggil song artis Ingat Kalo sang artis beda ya Belom artis Belom artis Kalo ini namanya udah HARTIS 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 Sub indo by broth3rmax